Bukti itu juga yang akhirnya sebenarnya secara de facto itu memenangkan saya di pengadilan tingkat tinggi, di mahkamah agung ya. Boleh jadi saya kalah di pengadilan agama, boleh jadi saya pengadilan banding saya kalah, kasasi saya kalah, tapi di tingkat terakhir, sebenarnya secara de facto itu saya menang, karena butuh waktu hampir 6 tahun, akhirnya Maya mendapatkan surat cerai. Karena kita, tim kita berhasil memperdengarkan rekaman itu kepada salah satu petinggi lah di mahkamah agung. Karena merekam itu ilegal. Sebenarnya merekam tanpa orang yang direkam itu tahu itu ilegal. Jadi, salah satu tim kita sempat merekam salah satu pembicaraan yang cukup krusial, yang sehingga membuat saya juga panas dan akhirnya menjadulkan kalah tiga itu. Saya tidak tahu, yang mikir saja sendiri. Saya kan cuma menjelaskan sebuah, atau banyak saja sama yang bersakutan, saya Maya SDN, Dengan mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan sendiri, Dhani tentu memiliki alasan yang kuat. Apalagi selama ini, ia juga merahasiakan alasannya tersebut dari ketiga putranya. Tentu saja Mulan, istri Siri Dhani yang merasa tertekan, karena selalu disudutkan para haters di media sosial. Puncak kekhawatiran Mulan, ia membuat video untuk meminta maaf kepada Maya, lantaran takut haters akan berdampak pada psikologi anak-anaknya. Ini tentu sebuah bentuk pembelaan Dhani kepada Mulan yang tengah mengandung calon buah hatinya. Sebenarnya gara-gara, 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 gara-gara Maya menanggapi itu. Sebenarnya saya sempat bicara pada teman-teman wartawan, yang senior, atau pada mama saya, dorga saya, orang dorga saya, harusnya kalau Maya pintar harusnya jangan jawab. Eh, dia jawab. Sebenarnya saya juga gak pengen mencari waktu yang tepat, tapi ternyata kemarin, apa, wawancara Maya, ya, menanggapi Mulan itu sepertinya dia kayak gak salah. Sepertinya dia kayak gak salah. Itu yang saya gak suka. Ya, mungkin lima puksan ada hubungannya juga. Saya menikah sama Mulan itu pas waktu pesta Kitanan Al-Eldul di sini. Kitanan Al-Eldul di sini saya menikah sama Mulan di lantai dua. Tahun 2009, bulan Maret. Tanggal 15. Pas nikahan Al-Eldul di sini, pas rame-rame juga di sini, saya di atas bersama keluarga besar Mulan. Kalau saya itu dikatakan orang Indonesia itu gak apa-apa sebenarnya. Ya, saya aja yang belum bisa, belum berhasil, belum berhasil, apa, memberikan pengertian pada Mulan bahwa dikatakan orang Indonesia itu terutama yang low class, low intellectual itu ya harusnya jangan didengarkan. Sama Mulan, masih siri. Masih siri. Kami siapa ini? Bahwa Sofia sudah ada budi aktanya. Kalau aktanya gak ada masalah. Enggak. Enggak lah kan, dia kan perempuan mandiri. Iya kan? Ini perempuan mandiri. Meski selalu bersikap arogan, tetapi rupanya Dhani memiliki sebuah penyesalan lantaran perceraiannya. Penyesalannya tersebut lebih dikarenakan ketiga putranya Al-Eldul yang tak bisa menikmati tumbuh di keluarga yang utuh seperti dirinya. Apa mau dikatakan, emang dunia itu kan tidak sempurna ya. Al, ganteng, baik hati orangnya, sopan santun, talented, masih muda sudah punya penghasilan yang besar, tapi hampir sempurna. Ya ketidaksempurnaan Al-Eldul adalah ayah-ibunya tidak bersama. Itu ketidaksempurnaan Al-Eldul. Karena emang hidup dunia ini kan ya seperti ini. Saya sih, apa, kalau rujuk terus ceraiin Mulan ya enggak ya. Tapi kalau rujuk mungkin bareng sama Mulan dua-duanya mungkin oke. Demi anak-anak kan, kan demi anak-anak. Ya mungkin mungkin saja demi anak-anak kok, ya kan. Enggak, saya sampai sekarang masih berantem. Saat ini saya hubungannya masih berantem sama Mama Maya, tidak ngomong-ngomongan ketika peristiwa El Nantang Tinju. Karena waktu itu saya kesel sekali, Maya menyuruh Al untuk minta maaf kepada Farhad, El untuk minta maaf. Itu marah sekali saya. Saya sekali marah sekali. Minta maaf, kalau enggak mau minta maaf, enggak dianggap anak katanya. Sampai itu saya mulai berantem lagi dan mulai berantem lagi sampai sekarang. Bukti itu juga yang akhirnya sebenarnya secara de facto itu memenangkan saya di pengadilan tingkat tinggi. Di Mahkamah Agung ya. Boleh jadi saya kalah di pengadilan agama, boleh jadi saya di pengadilan, apa, banding saya kalah, kasasi saya kalah, kan. Tapi di tingkat terakhir, sebenarnya secara de facto itu saya menang. Karena kita, tim kita berhasil memperdengarkan rekaman itu kepada salah satu petinggi lah di Mahkamah Agung. Karena merekam itu ilegal. Sebenarnya merekam tanpa orang yang direkam itu tahu itu ilegal. Jadi, salah satu tim kita sempat merekam salah satu pembicaraan yang cukup krusial. Sehingga membuat saya juga panas dan akhirnya mencapulkan kalah tiga itu. Ya, enggak tahu, ya mikir aja sendiri. Ya kan, saya cuma menjelaskan sebuah, sebuah... Atau banyak saja sama yang menangkutan, saya Mahkamah Agung, gitu kan. Kenapa? Hah? Oh, ya enggak perlu tahu. Itu kan, itu kan, pokoknya rekaman itu membuat saya mengkalah, membuatkan kalah tiga kepada Mahkamah Agung. Ya udah gitu aja. Rekaman suara ya, rekaman telepon. Dengan mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan sendiri, Dhani tentu memiliki alasan yang kuat. Apalagi selama ini, ia juga merahasiakan alasannya tersebut dari ketiga putranya. Tentu saja Mulan, istri siri Dhani yang merasa tertekan karena selalu disudutkan para haters di media sosial. Puncak kekhawatiran Mulan, ia membuat video untuk meminta maaf kepada Maya lantaran takut haters akan berdampak pada psikologi anak-anaknya. Ini tentu sebuah bentuk pembelaan Dhani kepada Mulan yang tengah mengandung calon buah hatinya. Sebenarnya gara-gara, 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 gara-gara Maya menanggapi itu. Sebenarnya saya sempat bicara pada teman-teman wartawan, yang senior, atau pada mama saya, dorga saya, orang dorga saya, harusnya kalau Maya pintar harusnya jangan jawab. Eh, dia jawab. Sebenarnya saya juga gak pengen menjari waktu yang tepat, tapi ternyata kemarin wawancara Maya, yang menanggapi Mulan itu sepertinya dia kayak gak salah. Sepertinya dia kayak gak salah. Itu yang saya gak suka. Ya, mungkin 50% ada hubungannya juga. Ya, saya menikah sama Mulan itu pas waktu pesta Kitanan Al-Eldul di sini. Kitanan Al-Eldul di sini saya menikah sama Mulan di lantai 2. Tahun 2009, bulan Maret. Tanggal 15. Pas nikahan Al-Eldul di sini, pas rame-rame juga di sini, saya di atas bersama keluarga besar Mulan. Kalau saya itu dikatakan orang Indonesia itu gak apa-apa sebenarnya. Ya, saya aja yang belum bisa, belum berhasil, belum berhasil memberikan penertian pada Mulan, bahwa dikatakan orang Indonesia itu, terutama yang low class, low intellectual itu ya harusnya jangan didengarkan. Sama Mulan, masih siri. Masih siri. Kalau Sofia sudah ada punya aktenya, kalau aktenya sih gak ada masalah. Dia sebenarnya tidak membuat perempuan mandiri? Enggak. Enggak lah, kan dia kan perempuan mandiri. Iya kan, perempuan mandiri. Meski selalu bersikap arogan, tetapi rupanya Dhani memiliki sebuah penyesalan lantaran perceraiannya. Penyesalannya tersebut lebih dikarenakan ketiga putranya Al-Eldul dan Dul, yang tak bisa menikmati tumbuh di keluarga yang utuh seperti dirinya. Kenapa mau dikatakan, memang dunia itu kan tidak sempurna ya. Ya, al, ganteng, baik hati orangnya, sopan santun, talented, masih muda sudah punya penghasilan yang besar, tapi kan hampir sempurna. Ya, ketidaksempurnaan Al-Eldul adalah ayah-ibunnya tidak bersama, itu ketidaksempurnaannya. Karena memang hidup dunia ini kan ya seperti ini. Saya sih, apa, kalau rujuk terus ceraiin Mulan ya enggak ya. Tapi kalau rujuk mungkin bareng sama Mulan dua-duanya mungkin oke. Demi anak-anak kan? Demi anak-anak kan? Ya mungkin mungkin saja, demi anak-anak kok, ya kan? Enggak, saya sampai sekarang masih berantem. Saat ini saya hubungannya masih berantem sama Mama Maya, tidak ngomong-ngomongan ketika peristiwa L Lantang Pinju. Karena waktu itu saya kesal sekali, Maya menyuruh Al untuk minta maaf kepada Farhan. Al untuk minta maaf, itu marah sekali saya. Saya sekali marah sekali. Minta maaf, kalau enggak mau minta maaf, enggak dianggap anak katanya. Habis itu saya mulai berantem lagi dan mulai tidak berantem lagi sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!